selamat menikmati 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 mana yang masuk sebagai penghasilan mana seng orang soalnya seng orang orang melebuah APB begitu melebuah APB uang negara diperiksa dan menggunakan ayat-ayat nomor 1 2 3 3 3 4 5 5 6 6 7 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 9 siapapun yang perintah, termasuk malekat pun karena apa? penanggung jawab pengguna anggaran di APBJ adalah kades orang asing perintah orang Jarwo, orang Joko, orang Mas Budiman, orang siapa baik sehingga perintah orang pulih, orang kena apa-apa mengkori kanger, anak apa-apa ini salah cekal kalau KPK atau kejaksaan, orang kena dikata ini kalau diberi perintah, orang sudi orang enak, kades belum diberi perintah dengan APBJ kok yang ngerti bukan undang-undangnya? ini sudah Pak Jarwo, kok tak supatannya? karena kepala desa adalah penanggung jawab pengguna anggaran APBJ oleh karena itu Rika ajak gugon tuon seret gondelan waton karena apa? anak salah rika jirat ini secara secara baca ditambah jirat dan yang dirata penora itu belah sikit rika ajak sok mitnah kabupaten kabupaten sebabnya apa? kabupatennya dibingung bingungin ke primen ya lakiya anggar orang enak hak asal usul memang kudu tekatur nekora tekatur kabupaten akan kena PP dan bopat ini melebuken sejarah karena seluruh karena seluruh sesuatu tentang desa sing orang hak asal usulnya itu wajib diatur oleh pemerintah kabupaten berhubung dianggap jendengan orang dua hak asal usul secara otentik sehingga kabupaten termasuk cilacap itu bingung anak asing ekstrim semarang ini Pak Gudiman ekstrim bopat ini ngomong saya tidak mau mengeluarkan peraturan apa-apa tentang desa karena saya takut karena tidak boleh siapapun ngurus intervensi dengan desa orang tidak mau tahu kena apa-apa lah cilacap ekstrim karena ngatur KB nganti-nanti aku ngurungu jari diwarai Rika ini memang apa yang berbeda saya seperti itu ya bukan saya itu dukung jahat saya itu saya itu bingung Abi bingung dan bingungnya apik kenapa apik kabupaten jenis sayang kalau kades-kades orang mungkin dia itu aduk orang dia buang bengkok Rika ini orang dibuang orang anggap itu 10-10 proses dia salah sehingga orang apik bingung akhirnya orang apik bingung kadang-kadang ya non sewa ayo pada rembukan ya pertama keberiman apik terus kita kena ngerti akhirnya orang apik bingung Rika apik bingung akhirnya anak buyuk ini buyuk buyuk ini bahaya ini bahaya kebanyakan atur petong puluh telung puluh kroset ayo direkarek ya bukan Rika boleh dilengkap kabupaten jenis adalah orang apik punya kasih sayang kalau pamong ini bingung jadi Rika sebesar-besar nyupatannya ini Rika terima kasih terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan bagi rekan-rekan kades maupun perangkat barangkali ada yang hadir di sini rekan-rekan dari Wahyu Manunggal ya Pak Supri Pak Jarwo Mas Joko veteran yang sekarang sudah naik pangkat ya Mas Budi dan seluruh rekan-rekan yang lain yang hadir terima kasih ini sebenarnya dalam rangka reses meskipun sebenarnya saya bisa saja dipanggil setiap saat di luar reses terakhir saya berkomunikasi dengan rekan-rekan tidak secara fisik hadir namun pada waktu itu kita mengadakan video conference apa yang sebenarnya disampaikan oleh Mas Jarwo tadi sudah menjawab secara fundamental secara strategis dan itu bisa diterima secara keilmuan bisa diterima dan secara politik harusnya ini bisa diterima saya katakan harusnya karena memang belum belum dalam artian dalam artian begini PP maupun permen yang ada belum sepenuhnya secara tegas merespon apa yang menjadi semangat undang-undang desa yang diciptakan oleh Mas Jarwo tadi sementara kewenangan PP permen itu kewenangan eksekutif ya sementara tugas saya sebagai wakil yang jendengan 2009-2014 dan 2014-2019 adalah sebagai legislator wakil rakyat tugas saya 2009-2014 adalah membuat undang-undang sebelumnya janji saya dan undang-undangnya namun tak kalah dia diterjemahkan menjadi PP dan permen masih ada banyak lubang banyak lubang dan juga saat diterjemahkan menjadi perda oleh pemda masing-masing yang jumlahnya 501 parten pemda ini juga masing-masing memberikan tafsir yang berbeda-beda karena apa? karena rupanya belum sepenuhnya pemda itu memahami isinya tadi mas Jarwo cerita ada PMD di Kabupaten Semarang yang saking mengikuti desa malah takut mengutak-utik dan tidak membuat aturan apapun kira-kira begitu ya ada yang saking mau memperhatikan desa ngurus tapi keliru nah tapi kita kita tafsirkan saja semuanya ada bentuk kecintaan pada desa bentuk penghargaan pada desa kan ada orang yang orang tua saking sayang sama anak dilulu apa maunya anak terserah lah aku gak mau ngatur dia mau jadi dokter mau jadi insinyur mau jadi tentara mau jadi polisi apapun gak ngatur kira-kira begitu lah PMD di Kabupaten Semarang begitu ya karena memang ada hak si anak itu sudah diatur dalam undang-undang ada juga orang tua yang karena saking sayangnya semuanya sampai warna kaos kakinya pun diatur kira-kira begitu bukan cuma uang jajahnya warna kaos kakinya sampai nanti cita-cita jadi apa diatur dikasih uang banyak kabungan kalau dalam kasus desa dikasih ADD yang banyak kira-kira begitu tapi ada juga yang ngatur terus keliru terus orang naik sangu nah ini gawat ini gawat nah sebenarnya apa yang disampaikan Mas Garwo tadi itu analisa sejarah dan hubungan antara undang-undang yang merupakan pengenangannya legislator dengan PP, pemerintah, dan permen PP ini itu lahir tahun 43 eh maaf 2 tahun 43 nomor 43 nomor 63 nomor 60 itu lahir di pemerintah yang lalu ini aneh aneh tapi ya menarik karena apa? biasanya suatu undang-undang di Indonesia 2 tahun baru ada PP nya 2 tahun baru ada PP malah ada 5 tahun PP nggak keluar-keluar tapi undang-undang desa ini aneh 2 bulan keluar tapi itu juga karena desekan kita semua tapi cepat keluar ternyata belum memenuhi atau bahkan budi belam berapa kasus liru menaksirkan semua undang-undang desa nah tugas saya sebagai wakil rakyat yang terpilih kembali adalah memastikan ada perubahan terhadap PP 43 dan PP 60 terutama PP 43 itu tugas saya karena itu saya sejak dilantik dan sejak penyusunan komisi-komisi di DPR saya tetap masuk komisi 2 meskipun kata orang ini komisi yang nggak ada uangnya nggak apa-apa karena saya harus mengawal uang untuk desa ini yang lain tadinya kementerian desa itu ada di komisi 5 urusan infrastruktur, urusan gawe jembatan, gawe jalan padahal urusan desa itu bukan cuma soal bikin jalan, bikin jembatan saya berjuang mati-matian, saya lobby mati-matian seluruh fraksi saya konsolidasikan supaya kementerian desa ada di komisi 2 jangan ada di komisi lain karena kementerian desa bukan sekedar ngurus jembatan bukan sekedar ngurus jalan dia ngurus komunitas desa secara kesuruhan karena yang kementerian desa harus satu komisi dengan kementerian dalam negeri harus satu komisi juga dengan kementerian agraria dan tata ruang karena ini erat kaitannya apalagi undang-undang desa itu adalah pecahan dari undang-undang otonomi daerah nomor 32 yang dipecah menjadi tiga undang-undang pilkada, undang-undang pemda dan undang-undang desa sebelah kita atur semua ini saya gak masuk di undang-undang pilkada tapi saya pimpinan di undang-undang desa dan undang-undang pemda kalau tadi mas Jarow bilang undang-undang pemda memberikan pengenangan pada pemda dan kemudian kelop dengan isi undang-undang desa karena kebetulan manusia yang bikin undang-undang itu sama manusianya jadi kita memang sengaja sudah kita gaduk-gadukkan, kita cocok-cocokkan antar 2 undang-undang itu pemda dan desa sehingga gak tabrakan, mah justru saling menopang secara legislatif di DPR sudah kita cocokkan karena manusianya sama impinannya sama dan anggotanya sama undang-undang pasus untuk desa dan pemda jangan sampai beda orang agar cocok semangatnya kemudian di DPR juga sudah kita gadukkan antara kementerian dan negeri, kementerian desa dan kementerian agraria ada tata ruang di komisi 2 nah itulah, itu yang sudah kita lakukan di legislatif permasalahannya adalah sekarang bagaimana mengatur eksekutif eksekutif dalam hal ini adalah eksekutif di tingkat nasional yaitu pendagri soal PP43 dan juga eksekutif di tingkat daerah, kabupaten karena sesuai dengan dialog kita terakhir lewat videoconference pada waktu itu ada kekiliuran penafsiran yang sudah diulai tadi oleh Mas Jarwo mengenai apa itu aset desa mengenai apa itu bengkok mengenai apa juga 3070 bahwa 7030 itu adalah ngatur uang yang dari negara dari kabupaten ya bukan ngatur yang sudah ada ibaratnya gini kalau anda berkeluarga anda menikah anda punya anak misalnya anda lahir anda menikah tahun 44 anda menikah tahun 44 tahun 45 Indonesia perdeka ada negara Indonesia terus tiba-tiba negara Indonesia ngatur bagaimana hubunganmu dengan anakmu ya kan gak boleh itu udah hubungannya hubungan antara bapak anak ibu anak kan sudah diatur sendiri dalam hubungan keluarga gak boleh ada satu aturan baru kemudian ngatur aturan yang sudah ada itu adalah menjadi hak asal usul dan itulah yang dihargai di dalam undang-undang desa tadi udah ceritakan oleh Mas Jarwo undang-undang desa tahun 2014 adalah pembalik kembali semua yang sudah dirampas oleh Orde Baru dari desa ya undang-undang nomor 6 tahun 2014 atau undang-undang desa adalah mengembalikan kembali semangatnya semangat lagu Halo Halo Bandung maribung rebut kembali nah ketika sudah direbut dalam undang-undang janganlah PP nya malah mempersulit nah itu jadi tugas saya sederhana saya tadi cuma mau ngebohongin Mas Jarwo saja dan saya gak mau bercerai banyak tugas saya sebagai Wakil Panjeringan sederhana karena kebetulan saya di Komisi 2 partner kami Kementerian Dalam Negeri saya akan ngomong PP Partika dirubah jangan sentuh soal hak asal usul sepakat? kemudian soal PP 60 itu memang Kementerian Keuangan itu Kementerian Dalam Negeri juga kemarin itu tidak mengatur hak asal usul itu hanya mengatur DD, Dana Desa, dan ADD ya DD dan ADD lagi pula undang-undang desa berkaitan dengan gaji kepala desa itu diatur diurus oleh Pemda bukan diambilkan dari APBD bukan diambilkan itu diatur dalam undang-undang desa sudah pasal 66 ya pasal 66 itu Pemda jelas itu jelas Pemda jadi kegaji kepala desa bukan diambilkan dari yang 30 itu bukan itu undang-undang bahwa PP nya keliru atau salah menafsirkan karena dibuat tergesa-gesa ya kita koreksi tugas saya mengoreksi kalau saya Menteri saya mencabut tapi karena saya legislator menekan Menteri supaya mengoreksi menekan pemerintah supaya mengoreksi jelas ya pembagian tujuhnya dan artinya itu saya sudah tangkap semangatnya saya sudah tangkap ASPC dan saya sudah melihat kelirunya dimana saat eksekutif pemerintah lalu pemerintah itu sebenarnya sebenarnya pemerintah lalu di tingkat nasional menasirkan dengan PP 43 dan PP 60 ya dulu adalah yang penting PP nya keluar dulu saja ya tapi kalau keluar cacat, tiru gak jelas ya pengkepala desa dan prakadesa mempunyai penghasilan tetap penghasilan kepala desa dan prakadesa bersumber dari dana perimbangan pengimbangan dalam APBN yang ditirma kabupaten kota dan ditetapkan dalam APBD gak ada urusan dari APBDES mana ada APBDES gak ada kan APBD ini undang-undang ini lebih tinggi dari PP ini lebih tinggi dari PP nah selain penghasilan tetap kadesa dan perangkat terima tunjangan baru jadi APBDES itu tambahan imbuhan kok imbuhan kok dijadikan pokok terus yang pokok dihilangkan ya kan nah kan apa yang diterima cilacau adalah yang imbuhan seolah jadi pokok yang pokok dihilangkan kan gitu itu mendebakan jeneng kan jerit-jerit kan gitu udah kita atur semua di undang-undang tenang saja undang-undang ini kita bahas berbulan-bulan dengan pikiran jernih banyak kepala dengan staf ahli yang mumpuni sudah kita dialogkan keliling ke puluhan kabupaten saya secara pribadi keliling ke berbagai macam saya diskusi dengan teman-teman termasuk dengan Mas Jarwo termasuk dengan Mas Joko dan rekan-rekan di Wayu Manunggal itu sudah kita matang jadi sebenarnya pemerintah sedang saja lihat pasal 66 nya kalau dalam soal 30-70 lihat pasal 66 dan soal bengkok lihat soal hak asal-usul tadi Mas Jarwo sudah dijelaskan cekto wilo-wilo tanpa perdebatan tanpa tausir dan nanti saya akan minta juga materi Mas Jarwo kita copy bukan cuma untuk kebutuhan di Cilacap tapi kebutuhan saya Indonesia saya akan ajak Mas Jarwo saya akan ajak Mas Jarwo untuk keliling Indonesia kebetulan saya oleh kemendagri tanggal 13 Maret mulai diminta jadi dalam tanda putih buruh dibandingkan kemendagri untuk melatih tanggal 13 Maret 45 bupati tentang undang-undang desa cuma saya nggak tahu apakah bupati Cilacap ada atau nggak nggak tahu otomatik gelombang keberapa saya nggak tahu tapi nanti akan minta kepada bupati karena nanti akan dilatih seluruh bupati di kemendagri soal materi undang-undang desa saya diminta menjadi pengajarnya di kemendagri jadi terus bupati-bupati kita jelasin nanti materi Mas Jarwo nanti ganti-ganti saya akan minta kemendagri ganti-ganti kadang saya nanti kemudian Mas Jarwo nanti saya ganti-ganti ngajarnya ini penting artinya kalau cukup bupati kita tumpulkan dibandingkan tanggal 13 Maret 45 bupati C Indonesia akan ada pelatihan dari kemendagri soal undang-undang desa jadi tidak boleh ada lagi orang yang takut seperti bupati Semarang kalau nggak ngurus sama sekali jangan juga ada seperti itu jadi saya akan saya diminta oleh kemendagri untuk melatih untuk melatih bagaimana soal undang-undang ini nah jelas ya pembagian kerja kita sebagai wakan rakyat dan rakyat nah itu aja bapak ibu sekalian mulai kita bekerja ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masalah selanjutnya yaitu dialog silahkan kepada bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin mau bertanya penawar Kepala Desa Salebu penghormati nomor semuanya saja dan langsung saja pada prinsipnya penjelasan Pak Jarwo Pak Budiman kami sangat paham kami sangat paham namun alangkah baiknya maksudnya kalau hari ini dari Pemda ada karena dalam waktu dekat kita dikejar untuk segera menyusun APBD hari besok Senin di Kecamatan Kecamatan Majenang itu dikumpulkan sekdes kaur keuangan kaur pembangunan dalam rangka penyusun APBD namun saya yakin masih pendapat Pemda seperti kayak yang lalu Pak Budiman seperti tadi Pak Budiman menjelaskan tentang PT APD penghasilan perangkat Desa mesti keluar dari APBD tapi saya yakin penjelasan Pemda masih masuk di APBD jadi itu saya sangat menyayangkan hari ini kalau paling tidak dari Pemda ada nyambung kalau belum nyambung bisa menanyakan ini yang saya khawatirkan besok Pak Budiman masih seperti kayak yang yang kemarin dan di saat-saati saya sudah mendengar langsung untuk memasukkan swadaya masyarakat yang belum jelas itu yang jelas ya kemudian tentang Sidi nanti tolong untuk segera diperbanyak diberikan dan kemudian yang selanjutnya mengenai undang-undang desa tadi jelas sekali oleh Pak Jarwo dan Pak Budiman namun kami mohon penjelasan secara detail lagi tentang undang-undang desa nomor 6 pasal 72 Pak pasal 72 disitu ayat 1 menyebutkan pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 bersumber dari pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha aset desa swadaya dan partisipasi gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa dalam penjelasannya penjelasan pasal 72 ayat 1 huruf A yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa selanjutnya yang dimaksud dengan hasil usaha termasuk juga hasil BUMDES dan tanah bengkok ini gimana maksudnya Pak kalau tadi dikatakan tanah bengkok keluar dari aturan yang diatur pemerintah namun di sini di pasal 72 di situ pendapatan asli desa di dalamnya adalah hasil usaha desa asli aset desa yang di dalamnya dalam penjelasannya adalah bengkok masuk di dalamnya kami mohon penjelasan supaya hari ini kami betul-betul jelas sehingga kami nanti akan menyusun mungkin mengikuti apa yang dijelaskan oleh Pak Carwo demikian yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Bila Itofiq Balidew Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Moga Pak Kiswo sebut nama desa Pak Gatot terima kasih waktu yang diberikan nama Kiswo Ades Jeparawetan Kecamatan Binangun Kabupaten Ciladang terima kasih kepada narasumber yang dalam hari ini dari Mas Jarwo dari UKM terima kasih 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 terima kasih